Intro Hai karyawan-karyawanku. Saya mau tekankan bahwa kalian untuk mendapatkan pelanggan banyak... ...harus melakukan 3S. Apa itu 3S? Senyum, Sapa, dan juga baik-baik. Itu dia. Eh, kan esnya cuma 2 itu. Esnya cuma 2, satu laginya kemana? Sopan. Senyum, Sapa, Sopan. Salam. Empat. Empat ya? Senyum, Sapa, Salam, Sopan. Senyum, Sapa, Salam, Sopan. Eh, Senyum, Sapa, Salam, Sopan. Itu dia. Coba, contoh-contoh ya coba. Dustin coba. Misalnya tamu nih. Coba yuk. Senyum. Senyum dulu. Sapa. Sapa. Halo. Sapa dulu, Sapa dulu. Sapa dulu baru salam. Ya ulang. Senyum. Sapa. Hai. Salam. Sopan. 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 Coba muka ganteng lu gimana ya, Pak? Coba kasih lihat ke kamera. Muka ganteng lu paling ganteng seberapa? Coba lihat tuh. Cross up. Kalau gaya. Nanti kalau ada tamu datang, kamu layani dengan baik. Ya. Oke siap. Kamu berjaga di depan. Kalau ada tamu misalnya yang tidak sopan, kamu halang. Ada pelanggan, ada pelanggan. Sopan, Sopan. Sopan, Sopan. Sopan, Sopan. Wah, paling saat kita kedapetan sesuatu nih. Apa ya? Apa sih? Apa? Tiba-tiba orang di... Kan di-check. Eh, ini kan kita mau ngafe. Kak, kak. Aman semua. Kondusif. Lu izin dulu kalau kayak gitu jangan mengeronggong-geronggong tanpa orang. Oh iya. Permisi, saya boleh check up semua? Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Silahkan masuk. Silahkan, dilayani, dilayani. Saya nyemlut. Esti, coba. Bang. Pasai tubruk ya? Oh siap. Bang. Mau minum apa bang? Wow. Bapak, Bapak mau minum kopi apa? Ada kopi tubruk, ada espresso. Ini kakak beradik ya? Iya. Iya bener. Oh iya. Iya kakak beradik kan? Gitu bagus. Jadi tamu tuh ngerasa. Aku kakaknya, aku kakaknya. Ini sebenernya apa sih Bapak? Bapak atau kakak atau papanya? Kenapa mau tau ya? Kita cuma pengen ngopi doang. Engga kalau itu papanya, aku mau pilih papanya. Brandon mulai terganggu. Seguriti. Seguriti. Melayanan di cafe ini yang kayaknya mengganggu presesi. Iya, seguriti tolong bang. Tenang. Mohon di tenang. Soalnya dia agak merasa risih dan terganggu. Enggak ada, bukan lo itu. Bukan lo menenangin, gue. Gue, manager. Salah. Siap. Siap salah. Siap salah. Desta pun memanggil penghibur pertama. Fikri dari komunitas stand up untuk menghibur tamu disini. Semua ada hiburan saya. Fikri! Halo. Fikri, halo. Halo. Halo semuanya. Halo. Makasih udah tepuk tangan tadi ya. Seneng banget. Ya, perkenalkan sama gue Fikri Kebot ya. Ya. Gue tuh di fabel dari lahir. Tawa sih. Bang. Santai aja, santai. Ya, ya. Oke, oke. Ya, karena dia masih baru ya. Saya juga jadi deg-degan. Silahkan Fari. Yeay. Sampai maju banget. Ya, biar keliatan di kamera. Dan apa ya? Dan karena kondisi tangan begini tuh akhirnya gue sampe sekarang gak bisa naik motor. Oke. Makanya gue sebel sama prediksi. Karena pada bisa naik motor ya. Gue gak bisa naik motor. Cuma, bapak gue tuh pernah ngasih ide. Katanya mau ngasih apa, beliin motor terus dimodif. Gasnya dipindah ke kiri. Wah, ide bagus tuh. Cuma setelah dipikir-pikir, emang gas dipindah ke kiri, motor bakalan tetep maju gitu. Cuma kan tangan-kanan gue gak bisa diem di stand ya. Bakalan jatoh gitu. Ngelambe-lambe kena angin. Kayak tali halem gak disangkutin. Ih. Bukan apa-apa. Gue takut orang di belakang gue marah. Ini orang udah ngasih tangan kok gak belok-belok gitu kan. Kita berantem yang ada di jalan gitu. Dan karena gak bisa naik motor. Sampai sekarang tuh gue kemana-mana naik kendaraan umum. Naik kereta biasanya. Dan meskipun kondisi gue seperti ini ya. Difable. Cuma gue gak pernah duduk di kursi pluralitas. Iya. Karena selalu penuh. Iya. Keisi sama orang-orang sehat. Orang-orang masih muda sehat. Gak tau diri emang. Dan selain itu gue juga ngerasa. Ya gue emang difable. Cuma kaki gue masih kuat untuk berdiri di kereta. Awalnya gue mikir gitu. Cuma setelah di jalanin ternyata berdiri di kereta dengan kondisi seperti ini tuh susah banget. Karena kan kita tau ya di kereta kita kalo berdiri harus pegangan handle ya. Iya. Orang lain enak ya kan. Satu tangan pegangan handle, tangan lain bisa scroll IG, bisa main game. Lah gue, ini gue udah pegangan handle nih. Ya bengong ya. Ujung-ujungnya gue liatin orang scroll IG. Padahal ganggu. Bang, jangan gitu omain ya. Padahal gue gak ngerti gitu. Dan ini pernah kejadian gak ngenakin banget gue naik kereta. Gue mau turun. Kondisi kereta penuh banget. Gue mau keluar. Asli. Tangan gue nyangkut di tas orang. Nyangkutnya tuh bukan di antara dua tas ya. Nyangkutnya di tempat botol. Wah. Sumpah. Ngeribat gue cabut pelan-pelan. Takut putus kan. Kayak bentuk cicak ya. Makasih gue Fikri. Heeey. Udah menghibur tamu-tamu kita ya. Oke Fikri. Pokok awal kita agak bingung. Oke. Nah tadi kan ini laki-laki Fikri. Perempuan, perempuan. Sekarang mau yang wanita stand up komedi dari komunitas stand up ya. Namanya Hana. Silahkan. Hai Hana. Halo Hana. Kenalin aku Hana. Kok seluruh orang Batak teman-teman. Keliatan aja dari bentuk rahangnya. Gokil ada om Ferry. Tepuk tangan dulu dong buat om Ferry. Om Ferry. Om Ferry ada kepikiran pengen punya menantu Batak gak ya? Sejujur aku siap om kalau mau ya kan. Jangan dong saya gimana ngincer. Jangan ngincer tuh tadi. Ya aku mau ceritanya teman-teman aku itu perantau aku ngerantau ke Jakarta ku asal orang Medan. Jujur aku sebelum ngerantau ke Jakarta aku diingatin sama orang-orang. Katanya Han jangan ke Jakarta. Jakarta keras. Kataku lah kan aku orang Medan. Batak pula kurang keras apa coba. Berangkat aku ke Jakarta. Sampai Jakarta beneran aja. Kerjaan aku sumpah dagang kelapa. Tukang kelapa loh jauh-jauh ngerantau. Kataku tau gitu mending nurut ya. Keluarga aku tuh marah. Kata keluarga aku ngapain jauh-jauh ngerantau kalau cuman dagang kelapa. Mending di Medan dagang santan. Ya ampun. Aku bukannya nggak mau cari kerjaan lain. Aku waktu awal-awal ke Jakarta aku udah ngelamar di berbagai tempat. Cuman memang nggak ada yang keterima. Makanya pas tengah malam aku lagi scroll-scroll Instagram. Aku ngeliat ada tukang kelapa lagi butuh karyawan. Aku DM ngajuin diri. Puji Tuhan langsung di respon. Besoknya disuruh ke lokasi. Ya aku ambil kerjaan itu. Karena yang ada di pikiran aku pada saat itu. Udah lah nggak apa-apa buat batu loncatan. Buat batu loncatan. Masalahnya sampai sekarang 6 bulan masih dagang kelapa loh. 6 bulan nyari batu loncatan. Nggak loncat-loncat Pak Desa. Makanya aku kalau ngeliat ada pedagang kelapa yang udah tua sedih sumpah. Dalam hati, ih segitu lamanya nyari batu loncatan. Oh betul. Makanya dari aku. Silakan duduk. Silakan duduk. Wah, terhibur tuh Pak. Terhibur nih Pak. Terhibur. Terhibur. Terakhir nih, ini pambungkasnya nih. Kita akan memanggil seorang tenap komedia yang sudah tidak asing lagi. Yang baru saja menikah. Ini dia siapa lagi kalau bukan. Regen Rakenna. Bukan. Nopek Novian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nopek Novian. Saya orang Jawa yang paling banyak syuting tunetsu. Saya ini dari Desa Kenongreja, Kecamatan Pelang Kenceng, Kabupaten Madiun. Pelosok desa saya. Tapi berkat saya menjadi entertainer, mobil saya sekarang udah CRV Prestige Turbo. 650 juta cash. Ini pertama kali saya masuk dealer mobil. Sebelumnya dealer traktor. Nggak pernah. Saya masuk. Mbak, saya mau beli mobil. Yang mana Mas? Tunjukkan yang paling mahal. Ini masih RV. Mas Nopek mau kredit apa cash? Eh luak kebon. Toh global stand up comedy. Nggak tawari kredit. Kalau perlu sampai mbak. Badannya dibanderol. Saya tawar. Saya kemana-mana naik . Ya Allah. Rezeki nggak ketebak. Kehidupan nggak ketebak. Rumah saya dulu dari anyaman bambu. Dari gedek lah. Belakang rumah Maepae itu kandang ayam. Sekarang saya renov. Saya bangun studio alam. Dan di belakang rumah saya. Saya bangun rumah. Itu hampir. Wah. Satu M. Wah. Rumah saya sekarang ada betaknya. Tapi nanti tetap tak isi lele. Lohan ngimbangi tetangga. Tetangga saya susah-susah soalnya. Mau nggak dinikmati. Mau nggak. Gak nutepi gaji. UMR mati. Gak nutepi. Lele saya keren. Lele saya keren. Saking kerennya. Lele saya ini nontonnya. Tung Netsu. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah ya pek ya. Rezeki nggak kemana ya pek ya. Apalagi rezeki setelah nikah tuh. Biasakan ini kan. Makin meningkat. Alhamdulillah. Insya Allah. Terhibur ya buat di Ferry ya. Terhibur banget. Brandon juga ya. Kita akan balik lagi ke cafe ini. Lana terimakasih banget udah jauh datang ke sini. Fikri juga terimakasih. 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 Nopeng terimakasih. Brandon juga. Om Ferry terimakasih ya. Terimakasih. Kalau gitu Daxin juga terimakasih. Sama-sama apa Desta? Dalam hal ini. Lu mau ngomong apa kalian? Ngomong ngomong sesuatu nggak buat tamu-tamu kita yang udah datang ya Steve? Oh ya ngomong ngomong sesuatu nggak buat tamu-tamu. Ada kuat-kuat nggak? Oke. Terimakasih tamu-tamu yang sudah datang di panggung hiburan. Akhirnya sesuai dengan namanya hiburan terhibur-terhibur untuk bidang tamunya. Ngomong apa? Untuk ini mempersingkat waktu. Mersingkat waktu apa? Lu mana bikin lama waktunya. Bukan mempersingkat waktu. Ya udah tutup. Tentu. Terimakasih. Ya. Oh si. Terimakasih untuk para semua yang datang. Habis. 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 Jangan lupa nonton-nonton pada hari ini. Terimakasih. Tonight Lover yang ada di rumah. Terusaknya ketemu lagi ya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.